selamat menikmati Bapak Ibu Sri Wahyuni yang membahas tentang siapakah aku hari ini kita sudah kedatangan Romo Budi Santoso yang akan membahas tentang pribadi kita aku yang tidak sempurna namun sebelum kita memulai acara hari ini tidak lupa kita mau pujian dan penyembahan bersama-sama kita mau press and worship yang akan dibawakan oleh tim pujian kelasi Syekina Insya Allah Bapak Ibu kita hari ini punya satu kesempatan di era seperti ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama kita mau naikkan pujian syukur kita mau melepas rinduan kita kita mau bersama-sama memuji kita mau berdoa dan mendengarkan firman dari kasih Tuhan seperti rusai haus Bapak Ibu kita rindu akan hadiran sungai mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini sebagai ungkapan yang berdoa dan kita seperti rusai yang haus rindu airan sungai-Mu hatiku telah merungkul hatiku telah merungkul bagai tanah besar menanti datangnya hujan begitu pun jiwaku Tuhan hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku Tidak ada yang tersembunyi bagimu suruh isi hatiku kau tahu dan bawa ku tu beri dekat lagi tersembunyi bagimu tinggal dalam indahnya negapan kasihmu mari kita nyanyikan lagu dengan lebih sungguh-sungguh sebagai ungkapan doa kita tersembunyi bagimu terus sayang haus rindu hadiran sungai-Mu hatiku datang menunggungmu menunggungmu hatiku datang menunggungmu Bagai tanah desa, menanti datang yang puja. Terima kasih telah menonton. 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 hal ini menonton. menonton. terima kasih telah 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 menonton. Next Nah, seperti tadi saya katakan bahwa secara jasmania tubuh itu membutuhkan makanan dan minuman nasi, sayur, daging buah, dan susu setiap hari tubuh kita itu membutuhkan makanan tersebut atau minuman yang berkisi supaya apa? supaya tetap berfungsi sebagaimana mestinya apa yang terjadi kalau tubuh ini kekurangan gizi atau kekurangan zat yang dibutuhkan maka akan mengakibatkan penyakit pada tubuh kita demikian juga kebutuhan psikis kita kalau kita tidak mendapatkan sebagaimana mestinya maka psikis kita juga menjadi sakit nah, psikis yang sakit inilah membuat kita menjadi terhambat bahkan mundur proses pemanusiaan kita membuat kita yang tadinya mau sempurna menjadi terhenti dalam prosesnya atau bahkan kandang-kandang mundur dalam prosesnya sehingga yang mestinya menjadi sempurna menjadi mandek atau bahkan menjadi tidak sempurna baik, sekarang kita lihat secara khusus dimensi psikis next inilah tadi yang saya katakan kebutuhan manusia agar bisa bertumbuh dan berkembang dalam segi psikisnya maka kebutuhan ini dibutuhkan oleh setiap orang setiap saat dan di mana saja apa itu kebutuhan dasar kebutuhan lima dasar psikis yang dibutuhkan untuk pertumbuhan manusia yaitu mendapatkan rasa aman bernilai dihargai dipahami dan dicintai kita akan melihat satu persatu next nah apa yang terjadi bila seorang anak merasa tidak aman apa yang terjadi bila seorang remaja merasa tidak aman dan apa yang terjadi bila seorang dewasa merasa tidak aman mari kita lihat next nah baiklah saudara-saudara yang terkasih kita bisa lihat ada tiga kolom dan ada tiga level kolom ke bawah mulai dari anak remaja dan dewasa termasuk dewasa orang tua sedangkan ke kanan adalah kolom akibat bila merasa tidak aman apa yang menyebab rasa tidak aman dan bagaimana solusinya mari kita lihat level yang pertama anak apa yang terjadi bila anak merasa tidak aman akibatnya akibatnya apa kalau anak merasa tidak aman akibatnya adalah satu dia akan merasa cemas dan gelisah anak itu akan menjadi takut ketakutan mewarnai setiap saat dan seringkali menangis itu akibat kalau seorang anak tidak mendapatkan rasa aman nah sebabnya apa yang menyebabkan anak tidak mendapatkan rasa aman itu apa sebabnya bisa saja dari kurang perhatian orang tua orang tua yang sibuk kerja barangkali atau orang tua yang sibuk dengan hp-nya atau orang tua yang sibuk dengan berbagai macam atau anak merasa tidak aman ketika dia sering melihat orang tuanya berkonflik beradu mulut terlebih kalau terjadi KDRT anak itu merasa tidak aman dan tidak nyaman solusinya apa solusinya hendaknya orang tua lebih bijaksana memberikan kasih sayang memberikan perhatian yang cukup sesibuk-sibuknya orang tua beri ruang dan waktu untuk kebutuhan psikis anak-anaknya baik sekarang level berikutnya apa yang terjadi apabila kebutuhan rasa tidak aman itu terjadi kepada anak-anak remaja remaja ini bisa berarti mulai dari SMP SMA apa akibatnya apabila seorang remaja atau anak-anak remaja tidak mendapatkan kebutuhan rasa aman untuk psikisnya dia akibatnya menjadi bandel memberontak kadang-kadang kadang-kadang bisa jajah akibatnya putus asa anak-anak remaja itu putus asa atau tidak percaya diri tidak pede atau kadang-kadang ada yang larinya kebalikannya dia suka menyendiri menjadi orang yang pendiam dan kadang-kala dampak yang paling berat adalah dia terjerumus di dalam narkoba dan akhirnya bisa menjadi seorang remaja yang agresif dan emosional tawuran kekerasan dan sebagainya apa yang menjadi sebab anak remaja berbuat demikian tadi sama bisa jadi sebabnya karena anak remaja itu kurang perhatian orang tua kurang bimbingan kurang pendampingan dari orang tua atau bisa juga dari lingkungannya yang negatif lingkungan yang keras akan membuat anak itu juga menjadi keras lingkungan yang negatif akan membuat negatif lingkungan hitam akan membuat orang itu menjadi hitam atau rasa aman untuk remaja bisa terjadi karena pilih kasih terjadi ketidakadilan si remaja ini merasa dibedakan kalau sudah dibedakan biasanya anak ini ada di pihak yang inferior pihak yang di bawah pihak yang kurang sempurna pihak yang kurang baik oleh itu apa solusinya solusinya adalah orang tua harus merangkul anak-anak remaja orang tua harus memberikan bimbingan dengan penuh kasih sayang memberikan perhatian dan penghargaan baik sekarang pada level orang dewasa dan orang tua apa yang terjadi bila orang dewasa atau orang tua tidak mendapatkan kebutuhan rasa aman akibatnya adalah orang dewasa atau orang tua itu menjadi pemarah menjadi temperamental emosional menjadi brutal dan agresif dan kadang-kadang ada yang tidak bisa mengontrol dirinya apa sebabnya ada macam-macam sebab contohnya tekanan ekonomi terbelit banyak hutang lalu belum mampu untuk membayar konflik keluarga perbedaan pendapat salah paham harta warisan dan sebagainya dan konflik dari orang tuanya lalu solusinya apa solusinya perlu perhatian perlu penghargaan dan perlu sikap religius karena orang dewasa dan orang tua sudah lebih dalam selebih bisa melihat dimensi religius atau dimensi rohani baik itu tadi berkaitan dengan rasa tidak aman sekarang berikutnya next sekarang yang kedua apa yang terjadi bila seorang anak seorang remaja seorang dewasa merasa tidak bernilai atau dirinya tidak bernilai sekarang mari kita lihat next seperti tadi dalam kolom-kolom dalam level anak apa yang terjadi dalam diri seorang anak atau dalam pertumbuhan seorang anak apabila dia tidak mendapatkan suatu kebutuhan bernilai atau merasa tidak bernilai anak biasanya akan menangis anak biasanya akan menyendiri dia merasa tidak dihargai dia tidak punya nilai dia menangis dia menyendiri sebabnya apa sebabnya bisa jadi karena kembali lagi kurang perhatian dari orang tua atau juga keinginan yang tidak di okekan semakin sering banyak keinginan yang tidak di okekan akan berakibat anak itu aku tidak bernilai di hadapan orang tua aku sendiri solusinya apa berilah kasih sayang berilah perhatian yang cukup dan berilah pujian sekarang pada tingkat termaja apa yang terjadi bila remaja tidak mendapatkan kebutuhan rasa bernilai rasa bernilai sebaliknya merasa tidak bernilai remaja itu akan menyendiri tidak mau berkomunikasi akan lari dari rumah tidak betah di rumah mencari siapa yang bisa menilai dirinya lebih baik juga anak remaja ini menjadi tidak percaya diri dan suka bertindak yang negatif bohong tidak jujur menipu dan sebagainya sebabnya apa sebabnya karena banyak keinginan yang tidak di okekan oleh orang tuanya atau lingkungannya negatif yang mempengaruhi dirinya bagaimana solusinya berilah kasih sayang berilah banyak perhatian berilah penghargaan yang jujur yang otentik yang tulus dan dalam tingkat dewasa atau orang tua apa yang terjadi bila orang dewasa orang tua merasa tidak bernilai lagi kehidupannya maka akibatnya orang dewasa atau orang tua itu bisa menjadi bersikap acu-ta'acu menjadi apatis masa bodoh atau iri hati atau cepat emosi sebabnya apa sebabnya karena kurang penghargaan dari lingkungannya mungkin dari anak-anaknya dari saudara-saudaranya atau mungkin mendapat tekanan dari keluarga atau sebabnya tidak bisa mengontrol diri lagi nah solusinya apa biarpun orang dewasa orang tua dia juga butuh diperhatikan hendaknya kita saling menghargai itulah solusinya baik berikutnya next apa yang terjadi bila seorang anak merasa tidak dihargai seorang remaja merasa tidak dihargai seorang dewasa merasa tidak dihargai mungkin kita bingung ya apa bedanya tidak bernilai dan tidak dihargai mari kita lihat lebih lanjut nah apa yang terjadi untuk seorang anak yang merasa tidak dihargai oleh orang tuanya oleh orang-orang terdekatnya si anak akan kecewa akibatnya anak akan malu minder dan menjadi pendiam tetapi ada juga yang kemudian membangkang melawan secara pasif atau sedih menjadi orang yang pengurung sedih atau bandel sebabnya apa yang menjadi penyebab adalah tidak didengarkan tidak pernah mendapat pujian yang ada hanya cemoh disalah-salahkan solusinya apa beri kesempatan walaupun masih anak-anak kita harus demokratis beri kesempatan anak-anak untuk mengungkapkan pendapatnya bahkan silahkan kalau mau mengkritik beri kesempatan untuk adanya dialog secara kasih sekarang level remaja apa yang terjadi pada diri seorang remaja ketika dia merasa tidak dihargai dalam lingkungan rumahnya keluarganya atau lingkungan sekolahnya atau masyarakatnya remaja ini akibatnya bisa menjadi bersikap acuh tak acuh menjadi tidak pernah puas banyak menuntut banyak mengeluh pasif dan stress cari tempat pelarian dan lari dari rumah sementara dunia menawarkan tempat-tempat pelarian yang negatif yang nikmat tapi membawa sengsar apa penyebabnya penyebabnya karena apa anak remaja tidak dilipatkan dalam suatu pengambilan keputusan dalam suatu pengambilan pandangan-pandangan bisa juga remaja tidak tidak selalu dimarahi remaja yang sedang mau tumbuh dan selalu dimarah maka dia merasa tidak dihargai atau diomelin terus-menerus lalu lalu apa solusinya solusinya adalah mari orang tua orang-orang terdekat memotivasi si anak secara positif memuji dengan otentik yang proporsional tidak berlebihan tidak kurang juga dan berkomunikasi karena anak remaja sudah bisa diajak untuk berkomunikasi bahkan berdialog secara pikiran berdialog secara hati secara perasaan lalu sekarang menikah pada level yang berikutnya apa yang terjadi apabila seorang dewasa atau orang tua merasa tidak dihargai oleh lingkungannya akibatnya bisa loh orang dewasa atau orang tua itu menjadi mabuk-mabukan karena tidak tahan terhadap masalahnya maka dia mencari tempat pelarian minum alkohol mabuk-mabukan bisa juga menjadi rasa pesimis putus asa tidak ada sesuatu yang harapan yang baik akibatnya cepat emosi cepat tersinggung menjadi sensitif apa yang menjadi penyebabnya sebabnya adalah kurang penhargaan mungkin karena sudah tua sudah dewasa jadi kurang dihargai lalu bisa juga karena ada tekanan dari keluarga atau tidak bisa mengontrol dirinya solusinya apa saudara-saudara yang terkasih perlu perhatian dan saling menharga mungkin Anda pernah melihat film yang sangat terkenal dan sangat baik menurut saya yaitu film The Forest Gum anak yang cacat kakinya sehingga harus pakai besi alat untuk bisa lari sementara teman-teman lainnya membully anak-anak laki-laki banyak yang membully mengecek melempar mendorong sampai jatuh setiap hari si Forest Gum ini banyak mengalami dibully dilecekan tidak dihargai dianggap tidak punya nilai seharusnya hancur tetapi ada satu temannya satu temannya yang perempuan yang begitu mencintai dengan tulus menghargai dengan tulus memback up dia mendukung dia membela dia akibatnya walaupun dia dibully oleh banyak orang mau dihancurkan oleh banyak orang dengan kebencian iri hati tetapi ada satu yang mempunyai cinta yang tulus perhatian yang tulus membuat Fares Gum mampu untuk mengatasi segala permasalahan dan ketidak berdayaannya dia lari lalu dalam kisah dikatakan oleh si perempuan temannya ini lari lari forest lari run run kamu bisa kamu bisa dan akhirnya dengan semangat itu dia bisa mengatasi dan seluruh besi-besi bisa copot dan dia bisa lari kencang akhirnya tiga tiga teman laki-laki yang biasa memburi yang biasa untuk mencelakai dia tidak mampu untuk mengejar Fares Gum dan sejak saat itu Fares Gum menjadi seorang pelari kemana saja dia lari itulah keberhasilan Fares Gum nah sekarang mari kita lihat apa bedanya bernilai dan berharga di mata orang lain bernilai karena dirinya ada padanya ia merasa bernilai karena adanya sebagai manusia sudah ada di dalam dirinya kualitas yang ada dalam dirinya bukan karena leber dari luar bukan itulah bernilai tetapi kalau berharga adalah perasaan yang diperoleh oleh seseorang karena dia menirai penghargaan terhadap apa yang telah dilakukannya karyanya kalau dia bisa melukis dengan lukisan yang bagus semua orang kemudian menghargai dia atas karya-karyanya orang orang bisa berbuat sesuatu yang mengakumkan orang menjadi menghargai tetapi tidak demikian dengan bernilai bernilai ada suatu kualitas yang ada di dalam kekuatan mencintai kekuatan mengampuni kekuatan melayani dorongannya dari dalam nah perbedaan orang orang merasa berharga karena hasil karyanya diterima dihargai oleh orang lain sedangkan rasa bernilai dirasakan oleh seseorang karena nilai dirinya sendiri kualitas dirinya bukan karena apa yang dilakukannya baik next yang keempat kebutuhan sikis yang keempat apa yang terjadi bila seorang anak merasa tidak dipahami apa yang terjadi bila seorang remaja merasa tidak dipahami dan apa yang terjadi bila seorang dewasa merasa tidak dipahami mari kita lihat berikutnya dalam level seorang anak apa yang akan terjadi akibatnya bila ia merasa tidak dipahami oleh orang tuanya atau oleh orang-orang lingkungan terdekatnya maka si anak akan kecewa kemudian anak akan menangis anak merasa kesepian tidak ada kehangatan dan biasanya akan mogok belajar yang disebut anak ini mungkin saya mengatakan 0 sampai SD ya usia SD ya sebabnya apa sebabnya kurang perhatian dan seringkali didiamkan dicuekin lalu solusinya apa coba dengarkan keluhan anak dengarkan curhatan anak dengarkan apa yang mau dikatakan oleh anak beri ruang dan waktu untuk berkomunikasi berikutnya apa yang terjadi pada seorang remaja bila ia merasa tidak dipahami anak remaja itu akan tidak puas menjadi acuh tak acuh pasif dan stres remaja itu menjadi mudah kecewa dan menjadi pemberontak dalam lingkungannya bisa jadi seorang perokok pemabuk nakoba dan mogok belajar sebabnya apa permintaan yang berlebih-lebihan seringkali disalahkan dan seringkali dipocokkan terus-menerus solusinya apa dengarkan anak-anak remaja kita berilah sikap yang adil yang tidak membeda-bedakan dan terbuka mengajak anak remaja untuk jujur dan terbuka tidak tidak usah takut lalu berikutnya apa yang terjadi bila seorang dewasa atau orang tua tidak dipahami oleh orang-orang lingkungan terdekatnya akibatnya apa orang dewasa atau orang tua itu akan sering bertengkar dalam rumah tangga rumah tangganya diwarnai dengan pertengkaran yang terus-menerus akibatnya orang dewasa atau orang tua itu menjadi tidak pede lagi kurang pede lagi karena seolah-olah dia mengelukau hidup seperti ini ya akibat yang lain orang dewasa atau orang tua itu menjadi cepat emosi akhirnya cuek acuh-tacuh dan kadang-kadang bisa terjadi perselingkuhan dan saling mencurigai sebabnya apa bisa saja jumlah anak terlalu banyak bisa juga karena perbedaan adat dan budaya atau saling curiga tidak ada kepercayaan tidak ada keterbukaan tidak ada ketulusan hari-hari diwarnai dengan curiga sulit untuk saling memahami dan dipahami solusinya apa saling menghargai saling mengasihi jujur terbuka dan mau maju baik berikutnya next nah ini yang terakhir apa yang terjadi bila seorang anak merasa tidak dicintai apa yang terjadi bila seorang remaja tidak dicintai dan apa yang terjadi bila seorang dewasa atau orang tua merasa tidak dicintai mari kita lihat berikutnya mari kita lihat apa yang terjadi pada seorang anak bila merasa tidak dicintai anak ini akan terluka anak ini akan menangis anak ini akan kesepian dan mempunyai jiwa yang kering seperti tanah yang tidak mendapatkan air kering keras sebabnya apa karena tidak diperhatikan tidak dihargai dan tidak dicintai solusinya apa berilah afeksi berilah kehangatan berilah perlindungan beri ruang dan waktu untuk berkomunikasi dengan hati sekarang berikutnya untuk seorang remaja apa yang terjadi bila seorang remaja merasa tidak dicintai oleh lingkungannya oleh keluarganya oleh orang tuanya dia merasa tidak puas dalam hidupnya dia menjadi acuh tak acuh dia akan menjadi pasif dan stres kecewa memberontak menjadi negatif self image mempunyai pandangan diri hidupnya yang negatif atau bahkan menggelembung sombong apa yang terjadi apa sebabnya karena anak remaja ini seringkali mengalami diancam anak remaja ini seringkali disalahkan dan seringkali dipocokkan terus menerus solusinya apa dengarkan anak remaja itu hargailah anak remaja itu dan terbuka untuk berdialog sesering mungkin sejujur mungkin setulus mungkin dan untuk orang dewasa apa yang terjadi bila orang dewasa dan orang tua tidak mendapatkan rasa cinta atau tidak dicintai oleh lingkungannya oleh keluarganya orang dewasa atau orang tua itu akan bertengkar dalam rumah tangga kurang percaya diri emosi acu-ta'acu dan menjadi petualangan cinta sebabnya apa bisa jadi orang dewasa atau orang tua itu diusir tidak diakui sebagai anak atau dikucilkan solusinya apa solusinya mari mari saling menghargai orang tua orang muda anak orang tua saling menghargai saling mengampuni dan saling melayang baik saudara saudara yang terkasih terima kasih sudah join dengan kami dalam rekoleksi yang kedua ini dengan tema aku pribadi yang tidak sempurna minimal kita tahu apa penyebabnya karena kekurangan kebutuhan lima pokok dasar kebutuhan psikis semoga rekoleksi ini walaupun sederhana singkat dapat menambah wawasan untuk kita berrefleksi berproses diri dari yang tidak sempurna menjadi yang sempurna ah saudara-saudara yang terkasih tadi kan suatu teori ya teori maka teori ini kalau dilengkapi dengan suatu sharing pengalaman hidup yang real maka teori dan realitas hidup ini akan menambah kekayaan kita oleh kaitu dengan senang hati saya mengundang Esther untuk men-sharingkan pengalamannya sebagai seorang anak atau seorang remaja bagaimana berkaitan dengan kebutuhan lima dasar pokok ini silahkan Esther terima kasih romok shalom shalom saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus perkenalkan nama saya Esther saya adalah anak tunggal yang dididik cukup keras oleh orang tua saya dari dulu orang tua saya itu sibuk dan mereka fokus dengan pekerjaan mereka sehingga semakin ada jarak diantara kita saya dari kecil udah biasa main sendiri dan melakukan apa-apa sendirian sampai saya enggan untuk merasakan apa itu rasanya kesepian sudah jadi hal biasa juga semasa saya sekolah saya selalu dicemput telat sampai saya harus nunggu di luar pagar penjemputan gak jarang juga saya sampai berpikir papa mama kayaknya udah lupa sama aku gak saya pendidikan pendidikan itu nomor satu oleh karena itu habis pulang sekolah saya biasanya harus ada les inggris mat fisika bahkan kegiatan eksku di sekolah sudah diarahkan supaya saya memilih yang gak ada hubungannya sama kegiatan fisik supaya gak ada alesan supaya saya males atau capek sebenarnya saya itu sama kayak anak-anak pada umumnya saya kepengen ini itu misalnya saya itu sebenarnya tertarik dengan dance dan musik tapi gak boleh sama mama saya karena beliau berpikir itu gak akan berguna bagi masa depan saya dan masih banyak hal yang gak boleh dan banyak kata jangan yang keluar dari mulut mereka perlahan-lahan itu semua membuat pribadi saya itu mau gak mau jadi anak yang penurut pendiam dan acu-tacu nah berhubung tadi pendidikan itu nomor satu maka saya selalu berusaha untuk menjadi tiga besar dan saya ingat banget pertama kali saya itu ranking satu dan sekaligus jadi juara umum seangkatan saya hari itu tuh senang banget dan saya pulang-pulang bawa rapor saya kasih lihat ke papa saya dan reaksi dia tuh kayak begini oh iya iya lain kali kayak ginilah dia saat itu saya kaget terheran-heran dan kecewa gak ada sedikit pun kata pujian malahan adanya suatu tuntutan menurut saya pada saat itu supaya saya selalu berada di posisi teratas karena orang tua saya yang perfeksionis itu saya juga sering disalah-salahin apalagi kalau saya melakukan sesuatu gak sesuai dengan cara mereka salah gak gitu caranya masa gitu aja gak bisa kata-kata seperti itu saya udah familiar selama bertahun-tahun mendengarnya akibatnya saya menjadi pribadi yang gak percaya diri saya merasa gak berguna dan gak puas dengan diri saya sendiri puncaknya saya merasa bahwa semuanya itu sia-sia itu adalah ketika masalah ekonomi keluarga saya itu jatuh terpuruk di tahun yang sama pula begitu banyak masalah yang menimpa keluarga saya akibatnya bagi saya pribadi saya hampir gak bisa kuliah saya harus melepaskan cita-cita saya dari kecil bahkan saya harus mulai mencari nafkah untuk biaya saya semasa kuliah dan untuk membantu keluarga namun setidaknya saat itu saya merasa saya lebih bebas karena kalau waktu kuliah itu lebih flexible dibanding waktu sekolah jadi saat itu saya burung yang keluar dari kandang singa dan begitu juga dengan kondisi emosional dan kondisi jiwa saya yang begitu lama terpendam jadi memuncak keluar sampai-sampai saya itu ngerasa kayaknya saya berkepribadian ganda karena di luar pada umumnya saya menunjukkan diri yang seperti anak teladan murid teladan namun sesungguhnya di luar itu saya adalah pribadi menjadi semakin penuruh eh apa tertutup pendiam dan bahkan ada beberapa sifat yang dulunya terpendam jadi muncul emosi saya menjadi tak terkendali menjadi tidak stabil saya sering berantem dengan orang tua dan tidak petah di rumah makanya saya pergi keluar mencari pelarian saya main game dan saya bergaul dengan teman-teman yang suka clubbing yang suka dugam dan saya pun jadi semakin suka dengan lagu-lagu dugam dan juga minum-minum minuman beralkohol terutama ketika saya masuk ke dunia kerja dimana tempat saya bekerja pada waktu itu adalah kantor perusahaan asing China dimana memang dekat dengan budaya seperti itu nah bertahun-tahun saya hidup jauh dari Tuhan sadar atau tidak sadar saya sebenarnya marah dan kecewa juga dengan Tuhan makanya saya nyaris gak pernah ke gereja selama bertahun-tahun itu tanpa sepengetahuan orang tua saya sampai-sampai saya tuh ngerasa saya gak bisa lagi merasakan apa-apa dan saya tidak mampu berekspresi dengan baik sampai pada suatu masa mama saya dan salah seorang sahabat saya itu cukup sering berkata demikian ter lu jadi orang ke manusia dikit kayak muka lu tuh flat banget kayak papan tau gak semakin sering saya dengar semakin saya menyadari bahwa anak oke tapi saya gak tau harus gimana sampai pada suatu saat mama saya mengajak saya untuk ikut retret penyembuhan luka batin saat itu tuh saya terpaksa sangat-sangat terpaksa banget ikut dan selama tiga hari retret tersebut saya tidak merasa nyaman tidak merasa enjoy sampai pada sesi terakhir di hari ketiga saya mendengar Tuhan menyapa saya awalnya saya pikir saya salah dengar namun ketika panggilan yang ketiga saya dengar di saat dia bersama pula saya melihat cahaya yang begitu terang dan tangan Tuhan yang terulur ke arah saya sambil berkata Esther ikutilah aku saat itu juga spontan air mata saya mengalir dengan deras dan hati saya terasa sakit sesak sekali saya tidak mampu merespon panggilan Tuhan pada saat itu namun setidaknya pada saat itu setelah saat itu saya mulai bisa kembali merasakan dan pada akhirnya panggilan Tuhan saya tanggapi dua tahun kemudian di saat saya mengikuti retret penyembuhan luka batin dimana itu atas kesadaran dan kemauan saya pribadi disitulah menjadi titik balik perjalanan kehidupan rohani saya sampai saat ini dan saya masih terus berproses sampai saya kembali ke hadirannya nanti ya itulah saya seorang perdosa seorang yang tidak sempurna namun begitu dikasih Tuhan demikian juga dengan ada sekalian kita semua sama kita semua adalah seorang pendosa seorang yang tidak sempurna namun begitu sangat dikasih Tuhan kasihnya yang tak berkesudahan selalu bersedia menerima cita kembali di saat kita bertopak dan berseru kepadanya terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya berbagi sharing pada hari ini semoga menjadi berkat dan memuatkan saudara-saudari sekalian Tuhan berkati terima kasih Esther terima kasih atas sharingnya yang luar biasa keterbukaanmu pergumulanmu ya dan itu semua saudara-saudari yang terkasih Esther sudah men-sharingkan pengalamannya mungkin dari jasmani ya sandang pangan papan cukup ya Esther ya tetapi dari segi sikis tadi batinnya itu yang tidak mendapatkan pujian tidak dihargai tidak bernilai sampai dapat ranking saja tidak mendapat pujian bahkan ya itu begitu terus ya jadi bayangkan dia menjadi tertutup menjadi pendiam menjadi pandangan yang negatif syukur ada retret penyembuhan luka-luka batin kalau orang sakit fisik ke dokter dikasih obat sembuh tapi kalau luka batin maka dia harus mengalami retret penyembuhan luka-luka batin dan Allah sendiri roh kudus sendiri yang bisa menyembuhkan kita terima kasih Esther ya sekarang kita sudah selesai kita tutup dengan doa baik saudara yang terkasih mari kita berdoa dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin ya Tuhan yang maha baik kami bersyukur karena engkau telah mendampingi kami dalam kegiatan rekoleksi hari yang kedua ini semoga dengan pemahaman tapi juga dengan sharing-sharing oleh saudari kami Esther kami menjadi tahu tentang kebutuhan dasar secara psikis lima kebutuhan dasar psikis yang juga dibutuhkan untuk kehidupan kami Tuhan berkatilah kami semua juga mereka semua para peserta yang sudah join dalam live streaming ini semoga berkatmu turun atas kami semua menyembuhkan menguatkan hati kami Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin baik terima kasih Videla saya kembalikan kepada Videla baik terima kasih banyak Romo untuk materinya terima kasih banyak juga untuk Chester untuk sharing-nya luar biasa ya saudara-saudari semua untuk materi hari ini bagaimana Romo menjelaskan bahwa kita sebagai manusia punya banyak kebutuhan yang terutama lima kebutuhan yang sudah dijelaskan membuat kita enggak cuman memperhatikan kebutuhan itu untuk diri kita sendiri juga ya saudara-saudari tapi kita ingin memperhatikan kebutuhan itu juga untuk sesama kita bagaimana kita bisa lebih menghargai sesama kita lebih membuat sesama kita merasa bernilai mencintai mereka juga juga mendengarkan mereka lebih lagi nah saudara-saudari semua untuk rekoleksi hari ini sudah selesai materi dari Romo Budi kita tetap akan melanjutkan rekoleksi kita di hari ketiga tepatnya besok di tanggal 18 Juli 2020 namun ada satu yang perlu diperhatikan untuk jam tayang kita itu di siang hari pukul 14 jangan lupa saudara-saudari untuk jam tayangnya tidak malam seperti hari ini melainkan jam 14 jadi untuk besok hari ketiga akan dibawakan oleh Ibu Grace Hartanto jangan lupa saudara-saudari semua untuk tetap join di acara rekoleksi hari ketiga ditunggu semua partisipasinya dan acara hari ini sudah saya tutup saja dan akan ditutup oleh teman-teman dari SEPOMK untuk menutup dengan lagi pujian terima kasih sampai jumpa esok hari untuk semua saudara-saudari yang terkasih lebih dari pemenang dalam segala perkara Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang lebih dari pemenang dalam segala perkara Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang Haleluya kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala Raja Haleluya Haleluya bangkitlah gerejanya kita lebih-lebih dari pemenang kita lebih-lebih dari pemenang kita lebih-lebih dari pemenang healing menjadiiku kita lebih-lebih dari pemenang